Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih Cara mencari hasil dari 1,2 x 0,25 Tetapi sebelumnya jangan lupa like video ini dan subscribe channel kita berhitung Supaya kakak lebih bersemangat lagi dalam membuat video pembahasan soal lainnya Kita langsung saja Hasil dari 1,2 x 0,25 Salah satu caranya kita dapat merubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa Perhatikan Misalkan 0,1 Satu angka di belakang koma menjadi persepuluh Satu persepuluh Apabila dua angka di belakang koma 0,09 misalnya Menjadi per seratus Sembilan per seratus Kalau tiga angka di belakang koma gimana kak? 0,01 menjadi per seribu Satu per seribu Paham? Satu angka di belakang koma persepuluh Dua angka di belakang koma perseratus Tiga angka di belakang koma perseribu Nah apabila kalian sudah paham Kita lihat 1,2 Berapa angka di belakang koma? Satu berarti per sepuluh Berarti per sepuluh Menjadi dua belas persepuluh Selanjutnya 0,25 Berapa angka di belakang koma? Dua Berarti menjadi per seratus Dua puluh lima perseratus Sehingga Perkalian 1,2 dikali 0,25 menjadi Dua belas persepuluh dikali Dua puluh lima perseratus Ingat Perkalian pecahan Pembilang dikali pembilang Penyebut dikali penyebut Berarti dua belas dikali dua puluh lima Sepuluh dikali seratus Paham? Dua belas dikali dua puluh lima Lima dikali dua Sepuluh Nyimpan satu ya Lima dikali satu Lima ditambah satu Enam Dua dikali dua Empat Dua dikali satu Dua Kita jumlah Nol Enam ditambah empat Sepuluh Menyimpan satu Tiga Jadi tiga ratus Tiga ratus per Sepuluh dikali seratus Berapa? Seribu Kita coret Nolnya dua Di atas Nolnya dua Di bawah Menjadi Tiga Per Sepuluh Per Sepuluh berarti berapa angka di belakang koma? Satu angka Nol koma satu Satu persepuluh Berarti tiga persepuluh Menjadi Nol koma tiga Sehingga Hasil dari perkalian Satu koma dua Dikali Nol koma dua puluh lima Adalah Nol koma tiga Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulang lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton